Komisi 2 DPRD Kota Jambi bersama PLN UP3 Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat mengenai pajak penerangan jalan dan juga pelayanan PLN di Kota Jambi. Bertempat di kantor DPRD Kota Jambi pada Rabu 1 Januari 2023, Komisi 2 DPRD Kota Jambi dan PLN UP3 Jambi melakukan rapat dengar pendapat guna membahas mengenai penghasilan pajak listrik di Kota Jambi saat ini. Dalam pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi June di Singarimbun dan para anggota DPRD Kota Jambi beserta perwakilan PLN UP3 Jambi lainnya. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi June di Singarimbun menyampaikan bahwa saat ini pihak PLN UP3 Jambi sedang on progress dalam menyelesaikan permasalahan overload kapasitas listrik di Kota Jambi. Sementara itu mengenai pajak penerangan lampu jalan saat ini mencapai Rp74 miliar. Dara jawaban dari tadi PLN bahwa on progress 2023 memang mereka mengakui bahwa semenjak COVID-19 ada 3 tahun ini dara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut tidak ada anggaran. Jadi tadi kami sudah berkomunikasi juga tadi kami melihatlah pajak penerangan lampu jalan yang Rp74 miliar ini sangat fantastis lah bagi pendapatan Kota Jambi. Jadi nanti kami juga berkomunikasi bagaimana peran daripada PLN bagaimana. Dijelaskan oleh asistan manajer niaga PLN UP3 Jambi, Eri Adityo, bahwa terkait kontribusi PLN UP3 Jambi terhadap pemerintah Kota Jambi, mengenai pajak sudah melampaui target dari pemerintah Kota Jambi. Jadi disampaikan di dalam rapat itu setoran pajak yang dikumpulkan oleh PLN karena EPJ ini kan ingkut dalam tanggian PLN, tadi yang disertika ini berpulangkan ini melampaui target dari pemerintah Kota Jambi. Demikian informasi yang kami dapatkan.